Intro Dek! Dek! Mana lagi dong? Meja berantakan banget lagi. Ade! Nah... Ini orang cari menang-menang. Nah, dipanggil susah-susah. Apaan sih bang? Teriak-teriak hidutan aja. Lah? Ini ngapain boh? Jerigen? Menjualan minyak lah. Sebarangan kamu. Enggak, ini abang mau bisnis parfum. Bisnis parfum? Lagi ngapa-ngapain kan? Bantuin abang ya? Tapi ada bang, begini kan? Wiss, ada itu mah. Bagian buat kamu. Wiss, bagian apa tuh bang? Bagian beres-beres sama nuangin parfumnya. Yesy, abang. Enggak deh kalau gitu dah. Eh kagak bercanda, bercanda. Oke, terus aku bisa bantu apa nih bang? Nih, kan abang mau nuangin isi parfum ini. Ke botol yang udah abang beli. Nih. Cuman abang belinya cuma dua. Tuh. Nah, nanti kamu hitungin nih. Butuh berapa botol lagi biar ini bisa ketuang semua. Gitu. Eh. Eh iya bang. Kayaknya aku ada janji nih sama temen nih. Aku gak bisa bang, bilang deh bang. Sari bang. Sari bang. Ya si bocah pergi. Luar biasa abangnya ini orangnya entrepreneurship sekali ya. Entrepreneur gitu. Berdagang. Jual parfum. Pasti tinggalnya di kampung Arab nih ide. Ya jadi begini. Bagaimana kita menjual parfum. Dia beli satu jirgen. Kemudian dia memindahkan ke botol-botol kecil. Dimana dia bertanya-tanya kira-kira untung atau tidak ya. Nah kita lihat botol-botol kecilnya itu ternyata itu adalah bentuk dari sebuah bangun ruang sisi datar yang kita sebut sebagai prisma. Nah prisma ini sebenarnya untuk bangun ruang-bangun ruang ini volumenya itu selalu berangkat dari luas alas dikali dengan tinggi. Maka sama untuk volume prisma itu kita ingat luas alas kali tinggi. Tinggal kita lihat prisma ini alasnya apa. Nah kalau prisma segi empat itu alasnya itu kan segi empat. Rumus luas alasnya panjang kali lebar maka volumenya menjadi panjang kali lebar kali tinggi. Sama seperti yang terjadi pada balok. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah kemudian balok itu ternyata merupakan prisma segi empat dengan alas berbentuk persegi panjang. Nah karena volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi dimana panjang kali lebar itu adalah luas alas seperti yang saya katakan tadi. Maka volume prisma itu adalah luas alas dikali dengan tinggi. Nah banyak sekali jenis prisma berdasarkan bentuk alasnya. Salah satunya ialah prisma segitiga. Nah volume prisma segitiga itu sama dengan luas segitiga luas alasnya dikali dengan tinggi prisma. Jadi luas alas segitiganya setengah alas kali tinggi dikali dengan tinggi prisma. Nah sekarang kita mari membantu abangnya yang ingin menjual parhum ini. Kita menjadi adik itu harus menjadi adik yang bermanfaat untuk kakaknya gitu. Harus bisa saling membantu saling saudara saling sayang saling membantu. Maka kita lihat dia ingin berbisnis parfum abang ini. Abang membeli parfum satu jerigen dengan ukuran 20 cm x 15 cm x 30 cm. Nah kemudian abangnya ini meminta adiknya untuk membantunya memindahkan seluruh isi jerigen ke dalam botol yang berukuran berikut. Nah pertanyaannya sekarang adalah berapa botol yang diperlukan abangnya untuk memindahkan seluruh isi parfum yang ada di dalam jerigen. Nah sekarang kita lihat hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghitung dulu volume dari jerigen yang ada. Nah menghitung volume jerigen ini sama dengan kita menghitung volume balok karena bentuknya itu ternyata adalah balok. Maka volume jerigen sama dengan panjang x lebar x tinggi sama dengan 20 cm x 15 cm x 30 cm. Sama dengan 9000 cm3. Artinya banyaknya parfum yang ada di dalam jerigen ini adalah 9000 cm3. Nah sekarang botol parfumnya ini berbentuk prisma dengan alas segitiga atau prisma segitiga. Nah karena untuk menghitung volume prisma memerlukan luas alas maka kita harus hitung dulu berapa tinggi dari segitiga. Jadi ada dua tinggi yang pertama adalah tinggi segitiga sebagai alas dan yang kedua adalah tinggi prisma tersebut. Nah kita hitung dulu tinggi dari alasnya prisma. Kita tarik garis tinggi pada segitiga dan gunakan pitagoras ya. Maka disitu didapatkan segitiga siku-siku dengan sisi miringnya itu panjangnya 5 cm. Kemudian sisi siku-siku yang alasnya yang dibawahnya itu panjangnya adalah 3 cm. Maka dengan rumus pitagoras kita dapatkan tinggi segitiga tersebut sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 16 sama dengan 4 cm. Maka kita dapatkan tinggi segitiganya itu adalah 4 cm. Maka volume prisma segitiga itu sama dengan luas segitiga dikali dengan tinggi prisma. Nah volume prisma segitiga itu sama dengan setengah dikali dengan 6 dikali dengan 4 dikali dengan 6. Sama dengan 72 cm kubik. Nah berapakah banyak botol yang dibutuhkan untuk memindahkan seluruh isi parfum yang ada? Maka didapatkan dengan volume jerigen dibagi dengan volume botol. Sama dengan 9.000 cm kubik dibagi dengan 72 cm kubik sama dengan 125 botol. Artinya 125 botol itu bisa dia jual untuk menghabiskan seluruh parfum yang ada. Nah saya punya tips untuk sahabat edukasi semuanya. Prisma itu adalah bangun ruang sisi datar dengan alasnya macam-macam. Nah tapi saya punya tips kalau ketemu dengan prisma segitiga yang alasnya itu merupakan segitiga sama sisi. Ketiga sisinya sama panjang sama besar. Kita bisa langsung menghitung dengan rumus volume prisma sama dengan 1 per 4 A kuadrat dikali dengan akar 3. Di mana A itu adalah panjang dari sisi segitiga sebagai alas prisma tersebut. Nah itu tadi luar biasa sahabat edukasi. Kita sudah belajar tentang bagaimana menghitung volume dari prisma yang beralas segitiga. Dan jangan pernah lupa untuk belajar matematika dan menjadi manusia yang mantul. Manfaat betul! Terima kasih telah menonton!